Intro Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno melepas penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan 2023 di Gudang Bulog Katon Sari Kabupaten Demak pada Kamis 6 April. Bantuan beras sebanyak 10 kg diberikan untuk masing-masing penerima bantuan pangan atau PBP yang tersebar di 35 kabupaten dan kota. Jawa Tengah mendapatkan alokasi sekitar 3,57 juta PBP dengan total penyaluran di Jawa Tengah sekitar 400 hingga 500 ton yang diberikan dalam 3 tahap yakni pada Maret, April, dan Mei 2023. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bantuan beras tersebut juga diharapkan dapat menekan inflasi daerah, terutama dari sektor beras. Dengan adanya bantuan pangan beras dari pemerintah pusat ini, otomatis kan kebutuhan beras di masyarakat, terutama yang masyarakat miskin sudah terpenuhi dari bantuan ini.